Sekali lagi selamat siang Alpha Omega Church Siang hari ini akan jadi siang yang powerful Mari bersama berjiri, tepuk tangan bersama Kau terbesar dan mulia Ajar semua lebatanmu Kau terbesar dan mulia Ajar semua memuji-Mu Kami percaya Tuhan Engkau Tuhan kami yang besar One, two, three, wake up Let's sing it Segenap hati aku memuji Segenap jiwa aku bernyanyi Karena rohmu ada dalamku Tuhan Ku angkat tanganku memuji Ku angkat suara dan bernyanyi Karena rohmu ada dalamku Tuhan Mari bersama Mari menangin memuji Ungkapkan sukacita di hati Mari bersama Kau terbesar dan mulia Ajar semua memuji-Mu Ku angkat tanganku memuji Ku angkat tanganku memuji Ku angkat tanganku memuji Karena rohmu ada dalamku Tuhan Mari menangin memuji Mari menangin memuji Uangkapkan sukacita di hati Mari bersama Kau terbesar dan mulia Ajar semua berkuat tanganku Kau terbesar dan mulia Biarlah semua memujimu Kau terbesar dan mulia Ajar semua perkuatanmu Kau terbesar dan mulia Biarlah semua memujimu Kau terbesar dan mulia Ajar semua perkuatanmu Kau terbesar dan mulia Biarlah semua memujimu Biarlah semua memujimu Biarlah semua memujimu Tunggu sama-sama Bikan sesuatu yang biasa ke Tuhan kita Thank you Jesus Tuhan kami percaya Engkau Tuhan kami yang besar Let's sing Ya Tuhan Raja Penuh kebegahan Ya Yesus Tuhan Penuh kekuatan Tak kamu kekal Sejak dulu kalah Tak kamu kekal Untuk selamanya Yesus lebih besar Tuhan di tempat tinggi Tuhan di tempat tinggi Tuhan di tempat tinggi Tempat tinggi B olan People Temu tangan below Tuhan di tempat tinggi Tuhan ini 解 tier gol Tuhan di tempat tinggi Tuhan ini comfortable God Hatamu kekal, sejak dulu kalah, hatamu kekal, untuk selamanya. Yesus lebih besar, tanpa wis kalanya, dia teranglah besar, Tuhan ditembah tinggi. Yesus lebih hebat, tanpa wis kalanya, dia teranglah hebat, Tuhan bertanah di tempat tinggi. Tumpah tangan kepalanya, main nyanyikan bersama-sama. Yesus lebih besar, dia teranglah besar, Yesus lebih hebat, dia teranglah hebat. Yesus lebih besar, tanpa wis kalanya, dia teranglah besar, Tuhan ditembah tinggi. Yesus lebih hebat, tanpa wis kalanya, dia teranglah hebat, Tuhan bertanah di tempat tinggi. Semuanya clap your hands slow. Semuanya clap your hands slow. Semuanya clap your hands slow. Bapak-Ibu saudara sekalian, memasuki bulan yang baru, memasuki bulan Mei, ada kutipan yang bilang seperti ini. Mari kita bersama-sama mengakhiri April dengan puji Tuhan, dan mengawali Mei dengan dalam nama Yesus. Seringkali ketika kita memasuki musim-musim yang baru, kita memasuki fase-fase yang baru, kita gak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi satu hal yang kita tahu, bahwa dia Tuhan Yesus, yang sudah merencanakan yang terbaik buat setiap kehidupan kita. Ketika kita membawa segala sesuatu kehidupan kita di dalam nama Yesus. Ada kemenangan yang terjadi buat setiap kehidupan kita. Ada pemulihan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dan segala rencananya adalah yang terbaik buat setiap kehidupan kita. Oleh karena itu mari bersama-sama kita kasih tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan kita. Tadakan kedua tangan kita bersama-sama. Tuhan kan yang percaya namamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kutub jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dibulihkan. Dalam nama Yesus. Angkat kedua tangan kita bersama-sama. Dalam nama Yesus, kutub jadi berkat. Kutub jadi. Yes Lord. Dalam nama Yesus. Dosa kami diampuni. Dosa kami diampuni. Dalam nama Yesus. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Aku dibulihkan. Aku dibulihkan. Dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan kita. Kami percaya Tuhan. Ada kuasa dalam nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang ikan bersama. Tak berdaya. Dia kuatkan. Terbelenggu. Dia bebaskan. Dia berkuasa. Kalahkan maut. Dalam dia. Aku menang. Angkat tangan kita bersama. Dalam nama Yesus. Kutub jadi berkat. Dalam nama Yesus. Tersa diampuni. Dalam nama Yesus. Ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Aku dibulihkan. Dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan luar biasa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan. 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 Terima kasih. Tuhan. 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 Aku akan mau Jalan dia aku Menang Jalan nama Yesus Kutu jadi berkah Jalan nama Yesus Tersat diampuni Jalan nama Yesus Ada kemenangan Jalan nama Yesus Kami dipulihkan Aku dipulihkan Jalan nama Yesus Angkat kedua tangan kita bersama-sama Tuhan kami percaya namamu berkuasa Atas segala hal Tuhan Pada siang hari ini ketika kami membawa pergumulan kami Kami membawa tantangan kehidupan kami Kami percaya Tuhan ada terobosan yang sudah engkau sediakan buat setiap kehidupan kami Tuhan Kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus Sekarang kutuk Tuhan di dalam nama Yesus Sekarang kutuk telah hidup kami menjadi berkah Kami percaya Tuhan Yesus Kami percaya Tuhan Yesus Kami percaya Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kami percaya Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus di kayu salib, engkau bangkit engkau naik ke surga menunjukkan engkau adalah satu-satunya jalan kebenaran dan keselamatan bagi setiap kehidupan kami tidak ada orang lain tidak ada seorang pun yang punya kuasa jauh lebih besar dari engkau Tuhan oleh karenanya kami percaya nama Yesus ada nama yang berkuasa di atas segala apapun itu, nama Yesus ada nama yang berkuasa dari setiap permasalahan kehidupan kami nama Yesus adalah nama di atas segala nama pada siang hari ini ketika kita semua mungkin butuh terobosan kita butuh solusi dari setiap masalah kita satu hal yang perlu kita ingat kita punya Yesus yang selalu ada dan mendengar setiap doa kita main bersama-sama kita berdoa bahwa setiap doa kita di dalam nama Yesus ada berkat di setiap doa kita ada kemenangan di setiap doa kita come on Alpha Omega Church let's pray keluarkan suara anda berdoa di dalam nama Yesus di dalam namamu Tuhan namamu berkuasa namamu ajaib Tuhan engkau berkuasa ini doa kami Tuhan kami selakan padamu karena kau berkuasa lebih dari apapun di dalam namamu Tuhan di dalam namamu Tuhan di dalam namamu Tuhan terima kasih di dalam namamu Tuhan terima kasih 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 Di dalam namanya Kenangan Di dalam namanya Satu nama Hanya nama Yesus Lakukan Sedangannya Keselamatan Di dalam namanya Amin Kenangan Di dalam namanya Iblis tunduk Iblis tunduk Dalam namanya Yesus Tiada lain Nama Angkat kedua tangan kita bersama Keselamatan Keselamatan Di dalam namanya Yesus Tak buka Tak buka Segalanya Mari angkat kedua tangan kita tinggi Keharapan Tuhan Keselamatan 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 jajalah nama Yesus kamu kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita Oh sana In the highest Where our King believes Oh King Jesus Oh sana Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi Oh sana Oh sana In the highest Oh sana In the highest Let our King Let our King Be lifted high Oh sana Come on sing together from your heart Oh sana Oh sana Oh sana In the highest Let our King Let our King Be lifted high Be lifted high Oh sana Let our King Let our King Be lifted high Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Terima kasih tepuk tangan seorang-seorang yang luar biasa bagi Yesus Tuhan yang berkasa Thank you Jesus Terima kasih Tuhan Terima kasih ya Tuhan Terima kasih Nama Tuhan Yesus Yang diberkati dan siap diberkati lebih lagi sama-sama kita berkata Amen Amen Kami boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita Uh Sebelum ada duduk boleh say hi Kanan kiri Depan belakang kita semua Kalau saya silakan duduk kembali Bapak Ibu surah sekalian Kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman dari media Thank you Alpha Omgirchus sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa What a powerful presence of God we just felt Thank you untuk antusiasme Anda Di Alpha Omgirchus We believe that we go in community Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun So jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda Kalau Anda belum berkomsel Hubungi kami di nomor ini Supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan Ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan diadakan dua kali ibadah pada tanggal 9 Mei jam 8 dan juga jam 10 pagi Untuk ibadah joy tetap ada di jam 10 pagi di ruangan joy Jangan lewatkan ajak kawan dan keluarga kita untuk beribadah bersama-sama Hidup ini selalu perlu kekuatan dan semangat Tapi kita tidak bisa sendiri Kita selalu perlu roh kudus Roh kudus ingin mendampingi kita dan sudah menyediakan kuasanya bagi kita Karena itu Alpha Omgirchus mengajak kita semua untuk membuka hati dan menyediakan waktu untuk dua hari saja Kita menyediakan diri untuk mengakses kuasa roh kudus yang sudah disediakan untuk kita Kita akan berdoa bersama-sama tanggal 16 dan 17 Mei jam 7 malam secara on-site Ini sangat perlu untuk kita semua Sediakan diri, sediakan hati, dan sediakan waktu untuk hadir bersama dan merima kekuatan Tuhan dalam hidup kita Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita Enjoy the rest of the service, God bless! Here we go! Mẽ Well segelworks! Jangan lupa selamat menikmati! Jangan lupa selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! 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 Saya menonton! Terima kasih telah 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 menonton! kepada Tuhan dengan ucapan syukur, permohonan, permintaan. Bahkan kami boleh datang kepada Tuhan untuk melekat terus kepada Tuhan. Hari ini kami juga diberi kesempatan untuk memuji Tuhan dan persembahan keuangan kami. Dan kami mau datang hari ini dengan satu kondisi sikap hati kami. God, I give. Kami memberi. Karena Tuhan itu adalah Tuhan dalam hati kami dan uang itu hanya hamba. We don't serve money. Tapi justru kami boleh dipakai oleh Tuhan menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi kerajaanmu. Kami percaya setiap taburan ditaburkan di Ausi, dimaksimalkan untuk membangun dari anak kecil sampai orang paling tua sekalipun yang ada di komunitas gereja Ausi maupun di luar komunitas gereja ini. Semua orang boleh melihat ada gereja, ada rumah yang menjadi jembatan bagi orang yang gak sempurna untuk ngalamin Yesus selain persembahan keuangan kami. Terima kasih ya Tuhan kami siap memberi dengan sukacita dan semua yang siap memberi dengan sukacita sama-sama kita berkata Amen, Amen. Asher please and thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih buat setiap persembahan kita, Bapak Ibu surah sekalian sekali lagi welcome ke Alpha Omega Church, rumahnya orang yang gak sempurna dimana kita mau terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, di bulan ini kita akan masuk kepada sebuah tema yang baru yang diberi judul Foundation of Life. Boleh kita ucapkan sama-sama? Dua, tiga. Foundation of Life. Foundation of Life ini akan menuntun kita dan menolong kita semua untuk selalu kembali kepada hal-hal yang penting yang perlu ada dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, dan sebagai murid-muridnya Yesus. Nah, di minggu yang pertama ini kita akan sama-sama melihat tentang kudus. Boleh kita ucapkan sama-sama? Dua, tiga. Kudus. Bapak Ibu surah sekalian kalau saya boleh tanya, jadi kudus itu susah atau gampang? Kira-kira. Susah ya? Jadi kudus susah atau gampang? Yang di atas, yang di bawah. Ada yang bilang susah. Nah, suatu ketika, kenyataan, cerita kenyataan. Ada salah satu jemaat kita yang lama banget kok dia gak kelihatan gitu kan. Lalu dikontak dari gereja, dikontak dari komsel, dikontak dari pemimpin komselnya. Lalu setelah ditanya, akhirnya kenapa sih kok orang ini gak? Gak muncul gitu kan. Eh, dapat kesempatan ngobrol pribadi sama dia. Lalu dia mulai cerita, iya saya ini lama gak ke gereja. Karena hidup saya lagi bobrok-bobroknya. Lagi jelek-jeleknya. Saya merasa gak kudus, saya merasa gak layak. Lalu dari kata-kata ini membuat saya tuh jadi kayak agak, hati saya juga agak tertegur gitu. Kok bisa ya orang masih, sampai hari ini gitu, masih berpikir atau punya definisi yang salah tentang kata kudus. Sampai lupa tentang betapa besar cinta dan kasihnya Tuhan dalam kehidupan kita. Karena seringkali Bapak Ibu serah sekalian, kita itu melihat kata kudus dengan pemandangan umum kita. Karena kita melihat kata kudus dari pemandangan umum, maka kita mulai melihat dan memandang bahwa kudus, semua tadi kita bilang, kudus itu susah gitu. Bahkan bagi kita kudus itu jauh. Gak mungkin untuk dicapai, gak mungkin untuk digapai dalam kehidupan ini. Karena kita pakai pemandangan umum kita. Dan tanpa kita sadari, kata kudus itu akhirnya jadi ini sudah, sebuah titik pencapaian tertinggi bagi kebenaran pribadi manusia. Kalau kita melihat kekudusan itu sebagai titik tertinggi pencapaian kebenaran manusia, maka kita akan mulai membangun sifat self-righteous dalam diri kita. Dan ternyata kata kudus, Bapak Ibu serah, kalau kita gak hati-hati dengan definisinya, akan membuat kita melihat gini, kudus itu artinya gini, semua peraturan, semua perintah Tuhan, itu dilakukan tanpa salah, tanpa celah, tanpa cacat, barulah itu disebut dengan yang namanya kudus. Dan dari definisi ini, maka semua kita kalau ditanya, jadi kudus itu gampang atau susah? Membuat kita akan jadi berpikir, oh iya, kudus itu susahnya, bukan main untuk dicapai dalam hidup ini. Tapi suatu ketika ada orang yang bernama Petrus, dia itu melihat, dia dengar sendiri kata-kata Yesus, tentang bagaimana Yesus itu mengajarkan kekudusan. Lalu dari situ dia mulai nangkep sebuah gambaran yang dia tuliskan, dalam tulisannya di 1 Petrus yang akan kita baca, tentang apa sih definisinya kudus. Dan bagaimana prosesnya kita ada dalam proses, dari dikuduskan sampai pengudusan Tuhan itu terjadi terus, dalam kehidupan kita semua. Nah saya ingin ajak kita baca sama-sama dalam 1 Petrus fasal yang pertama, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-enam belas. 1 Petrus fasal yang pertama, ayat yang kelima belas sampai ayat yang ke-enam belas. Kalau Anda sudah dapat dari layar, saya ingin kita ajak baca dengan suara yang keras yang di atas, yang di bawah, dengan suara yang keras, dua, tiga, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Nah ayat ini seringkali itu disalah terjemahkan oleh banyak orang, lalu mungkin kita secara manusia, lihat ayat ini dengan definisi kudus kita secara umum, lalu kita mulai melihat bahwa kudus itu adalah kehebatan seseorang. The superiority atau mungkin titik pencapaian tinggi di mana orang bisa mencapai self-righteousness dalam kehidupannya. Lalu kita mulai melihat ayat ini sebagai sebuah ayat yang ini gak gampang nih, ngeri banget. Tapi bersyukurnya, kalau kita melihat apa yang ditulis oleh 1 Petrus fasalan pertama ayat 15-16, kata kudus itu berasal dari kata hagios dalam bahasa Yunani. Kata hagios, Bapak Ibu surah sekalian, kalau Anda lihat menggunakan biblical referensi Yunani dengan angka 40. Biblical referensi Yunani dengan angka 40 itu juga kata dasar akar kata yang sama yang menjelaskan tentang baik Tuhan. Bahwa kita ini adalah rumah Tuhan. Menggunakan akar kata yang sama yaitu hagios. Kata-kata kudus ini. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu surahnya, arti kata kekudusan sebetulnya adalah ini. Likeness of nature with the Lord. Boleh kita ucapkan sama-sama? Dua, tiga. Likeness of nature with the Lord. Artinya apa? Sederhana dalam bahasa Indonesianya. Keserupaan dengan Kristus. Itulah kekudusan. Keserupaan dengan Kristus. Lalu mungkin beberapa saudara yang pernah belajar Alkitab pernah baca dan mempelajari kata kudus. Kata kudus itu juga artinya to be set apart. Untuk dipisahkan. Lalu gimana artinya antara keserupaan dengan Kristus dengan dipisahkan? Berarti kalau kita ini dikuduskan oleh Tuhan to be set apart. Maka gini surah. Kita dipilih untuk diproses makin hari makin serupa dengan Yesus. Itulah kekudusan. Dipilih untuk diproses makin hari makin serupa dengan Yesus. Dan bukan kebetulan kalau biblical reference Yunaninya menggunakan angka empat puluh. Karena angka empat puluh itu kan sesuatu yang very popular ya di Alkitab kita. Kalau anda ngeliat di Alkitab kita banyak sekali angka empat puluh itu permunculan. Salah satu contoh. Hujan dan banjirnya Nuh. Empat puluh hari dikatakan. Tujuannya apa? Untuk membersihkan dosa dari dunia ini. Membersihkan dosa dari dunia. Lalu kalau kita ngeliat Tuhan Yesus dia berpuasa selama empat puluh hari. Tujuannya apa? Sebagai simbol transformasi. Yang akan juga dijalani, dialami oleh semua orang yang percaya kepada Yesus. So angka empat puluh yang kita lihat di Alkitab kita. Sebagai sumbernya kata kudus di 1 Petrus 1 ayat 15. Itu menjelaskan tentang ini surah. Bukan hanya segedar tentang transformasi. Tapi juga pembersihan dari dosa. Dalam kehidupan kita. Lalu kata angka empat puluh ini bukan hanya segedar transformasi. Pembersihan dari dosa. Tapi juga bicara tentang ini. Testing dan proses. Yang Tuhan lakukan bagi setiap hamba pilihannya. Dimana Tuhan ambil proses memuridkan, memurnikan semua orang yang dipilih oleh Tuhan. Contoh Nabi Elia. Dia harus tanpa makan, tanpa minum. Di Alkitab dikatakan selama empat puluh hari dalam perjalanan yang dia ke Gunung Horeb. Empat puluh. Di sana dijelaskan. Lalu kita juga melihat Yesus setelah dia bangkit dari kematian. Dia butuh waktu empat puluh hari. Untuk menampakkan diri kepada murid-muridnya. Untuk mempertajam. Untuk menjelaskan. Untuk memberitahu kenyataan. Bahwa yang lama yang dipikir oleh murid-murid tentang siapa Yesus itu udah lewat. But this is the new one. Ini loh kenyataannya. Bahwa Yesus itu bukan Tuhan yang mati. Tapi dia Tuhan yang bangkit dan hidup. Empat puluh hari Yesus lakukan. Untuk apa? Memuridkan dan memurnikan semua murid-muridnya dia. Orang-orang pilihannya. Lalu kalau kita melihat Bapak Ibu surah sekalian. Musa dan Israel di Padanggurun itu empat puluh tahun loh. Empat puluh ditulis di sana. Sekali lagi untuk menjelaskan kepada kita. Kalau biblical reference yang kata kudus itu tadi kita melihat. Artinya hagios. Dimana empat puluh itu muncul untuk menjelaskan tentang bahwa kita ini tubuh Tuhan. Maka yang terjadi adalah gini. Ketika Tuhan pilih kita. Dia proses kita. Dia proses untuk apa? Supaya dosa dibersihkan dari diri kita. Dia pilih dia proses supaya apa surah? Dia bisa memuridkan. Dia bisa memurnikan kehidupan kita. Supaya makin hari saya dan kita semua yang tidak sempurna ini. Bisa makin hari makin serupa dengan Yesus. Dan itulah yang namanya kekudusan. Keserupaan dengan Kristus. Lalu dia pakai proses pemuritan untuk apa? Makin hari makin membuat kita serupa dengan Yesus. Nah kalau kita melihat dari sejak penyelamatan sampai terus Tuhan. Mengubahkan kita makin serupa dengan Yesus. Selalu melibatkan proses pemuritan dan pemurnian dalam tiap fase kehidupan orang percaya. Contoh Bapak Ibu surah sekalian. Dari sejak penyelamatan sampai dia membuat kita makin serupa dengan Yesus. Contoh. Di Alkitab kita semua itu tahu bahwa ketika kita percaya Yesus. Kita semua adalah orang yang diselamatkan. Yang percaya katakan amin surah. Orang yang diselamatkan. Ketika kita percaya Yesus kita diselamatkan. Kita itu di confirm. Dikasih konfirmasi. Caranya Tuhan mengkonfirmasi kita dengan apa? Dibenarkan, dilayakkan, dikuduskan menjadi anak Allah. Dibenarkan, dilayakkan, disucikan bahkan untuk jadi anak Allah. Semua kita punya status sebagai anak Allah. Tapi Tuhan gak berhenti sampai disana. Tuhan melanjutkan proses pemuritan dan pemurniannya dalam hidup kita semua. Lalu yang kedua, dia bukan cuma confirm status kita. Yang kedua, dia correcting kita. Dia mulai koreksi kita. Dia mulai tegur kita supaya kebiasaan lama, hal yang buruk, sikap yang lama. Dosa-dosa yang lama, ikatan-ikatan yang lama. Itu mulai disingkirkan. Dengan cara apa? Dia mulai correcting kehidupan kita. Sampai dalam bahasa perjanjian barunya, kita itu punya hati hamba. Oleh sebab itu, dia perlu correcting kita terus. Dengan berbagai macam proses pemuritan dan pemurnian yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, dari sejak penyelamatan, bukan hanya di confirm posisi kita. Bukan hanya di correcting kehidupan kita. Dia juga ini, comfort and strengthening diri kita masing-masing. Supaya apa? Kita mulai berubah. Bukan hanya menjadi anak Allah, tapi bisa punya hati hamba sampai kita bisa menjadi murid Yesus yang bisa memuridkan orang lain dan melayani orang lain. Setelah itu, dia gak selesai. Dia masih conforming kita. Artinya apa? Conforming us into his likeness. Merubah kita untuk makin serupa dengan dia. Supaya kita dalam terjemahan, dalam bahasa perjanjian barunya, bisa menjadi tentaranya Kristus. Setelah itu, Tuhan akan lakukan itu terus. Dia akan reviving us. Dia akan bangkitkan kita. Waktu kita lemah, dia bangkitkan lagi. Conforming lagi. Bangkitkan lagi. Conforming lagi. Untuk apa? Memastikan kita semua akan terus diproses oleh Tuhan makin hari untuk makin serupa dengan Yesus. Karena itulah arti kekudusan. Nah sehingga kalau kita sudah sadar Bapak Ibu Tuhan, ternyata kata kudus itu keserupaan dengan Kristus. Lalu kita ini dipilih untuk diproses. Makin hari makin serupa dengan Yesus. Kalau saya boleh ilustrasikan kepada kita semua. Zaman dulu mungkin hari ini kita sudah gak pakai koran sudah. Tapi zaman dulu orang itu selalu beli koran, perlangganan. Kalau pagi dilempar di rumah kita masing-masing. Di dalam koran itu kan ada macam-macam berita. Oh ada berita olahraga, ada berita seni, ada entertainment, ada jual mobil, ada jual barang, ada macam-macam pokoknya. Ada info politik, ada info ekonomi, bisnis, lalu banyak hal. Edukasi, semua itu kita bisa temukan di dalam koran. Kalau hari ini kita bisa lihat di scrolling sosial media kita, kita lihat banyak informasi. Tapi zaman dulu kalau orang lihat koran habis bacakan, wuh ini bagus ini. Kadang bapak-bapak bilang, mam, mam, lihat sini, ini keren ini cerita ini. Info ini benar ini. Entah itu politik, entah itu bisnis, entah itu edukasi. Biasanya kalau kita udah ngeliat informasi yang bagus, yang membangun, yang menarik, yang berguna. Wow ini benar ini, ini bisa dipakai ini. Lalu setelah itu kita mulai surah. Kita mulai ambil gunting. Biasanya bapak-bapak, ibu-ibu, korannya digunting. Setelah korannya digunting, kita berharap kalau koran ini sudah digunting, dia akan bisa dipakai. Betul ya? Setelah korannya diambil, dipotong, harapannya koran ini bisa dipakai. Supaya apa? Untuk misalnya gini, oh ini bagus ini. Buat jualan ini benar. Brand luxury di cerup bisnis yang sangat kecil. Wah, ya kan? Ini benar ini buat jualan. Akhirnya kita masukkan di buku, di notes, di map, di majalah. Atau kalau mungkin ibu-ibu yang lihat benar ini. Untuk mendidik anak. Atau bahkan bisa dipakai buat clippingnya anak-anak kita dari sekolah. Yang pasti apa surah? Ketika kita ngeliat sesuatu yang berguna. Padahal this is just a piece of paper. Hanya sebuah kertas koran. Harganya cuma berapa? Tapi ketika kita ngeliat, oh ini berguna. Ada prosesnya. Kita ambil. Kita potong. Setelah itu kita pakai. Demikian juga dengan Tuhan. Waktu dia lihat diri kita. Kita jangan lihat diri kita. Kita merasa. Tuhan saya jauh dari kudus. Anda ditanya. Kudus itu susah atau gampang? Semua bilang susah. Tapi Tuhan lihat kita. Lalu dia lihat kita berharga. Dia ambil. Tapi harus dipotong dulu. Supaya kita bisa dipakai. Untuk kemuliaan sama Tuhan. Come on. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Berarti kalau hari ini kita masih di proses Tuhan. Terus dimurnikan, dimuritkan, dimurnikan, dimuritkan oleh Tuhan. Kita itu dapat kehormatan. Sebuah kehormatan kalau Tuhan masih mau ambil, potong, pakai kita. Karena siapa kita sebelumnya? Jauh dari kata layak. Jauh dari kata suci dan kudus. Tapi Tuhan mau ambil, dia mau potong, dia mau pakai kita. Artinya ini surah. Dikuduskan itu artinya dipilih, diproses untuk makin hari, makin serupa dengan Yesus. Nah sehingga kata-kata dari Petrus, 1 Petrus 1 ayat 15 sampai ayat 16. Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu sama seperti dia yang kudus. Yang telah, ini surah. Memanggil kita. Karena dia sudah ambil kita, dia sudah potong, lalu dia sudah ambil, dia mau pakai. Lalu sementara dia sudah ambil, dia sudah potong ini. Petrus dia bilang, hendaklah kamu kudus. Sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab Tuhan itu kudus. Dalam arti kata lain, dia akan terus kerjakan prosesnya. Supaya makin hari kita bisa makin serupa dengan Yesus. Karena gak ada pertumbuhan rohani instan. Alkitab itu Tuhan pakai proses pemuritan. Itu sebagai alatnya Tuhan. Nah sehingga, apa yang bisa kita pelajari bersama dari 1 Petrus 1 ayat 15 sampai ayat 16 ini. Yang bisa kita pelajari yang pertama Bapak Ibu Surah sekalian. Proses pemuritan membentuk ketaatan. Boleh kita ucapkan sama-sama? Dua, tiga. Proses pemuritan membentuk ketaatan untuk makin serupa dengan Yesus. Di Alkitab itu diceritakan banyak karakter orang. Yang dipilih, dipotong, lalu dipakai sama Tuhan. Salah satu contohnya adalah orang yang bernama Yunus. Yunus adalah orang yang selalu ngomel, selalu ngelawan, selalu ngomel, selalu ngelawan. Bahkan dia disuruh pergi ke Nineveh untuk perkara yang besar. Masih ngomel, masih ngelawan. Sampai seringkali Tuhan harus pakai yang namanya proses. Tujuannya untuk apa? Untuk mengeluarkan dan menimbulkan ketaatan dalam diri kita. Sebab makin kita bisa taat sama Tuhan, makin kita bisa diubah serupa dengan Kristus. Selama kita masih mengeraskan hati untuk gak mau taat sama Tuhan. Makin kita mempersyukar diri kita untuk makin serupa dengan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan izinkan kok, termasuk orang yang nulis 1 Petrus 1 ayat 15 ini. Namanya Petrus. Kan dulunya Petrus itu suka nyolot. Kalau ngomong asal. Kalau ngomong kasar gitu. Tindakannya sembarangan. Tapi Tuhan proses dia. Tuhan proses dia sampai dia sendiri bisa ngeluarin kata-kata itu. Hendaklah kamu kudus dalam seluruh kehidupanmu. Sebab ini bukan milik kita lagi. Tapi udah diambil, dipotong, lalu dipakai sama Tuhan. Dan itu adalah pengalaman dia sendiri ketika dari orang yang kasar. Asal ngomong, sikapnya begitu buruk. Tuhan proses, Tuhan bentuk dia untuk menimbulkan kata-kata. Dari situ dia sadar bahwa kata-kata lah yang membuat seseorang bisa makin hari makin serupa dengan Kristus. Termasuk Daud. Dari semua proses bagi padang, lawan kuliat, di istana, dikejar, mau dibunuh. Sampai dia bersalah, jatuh dalam dosa. Semua itu Tuhan pakai untuk memproses manusia. Untuk menimbulkan kataatan. Supaya makin kita taat, makin kita bisa dibentuk oleh Tuhan untuk serupa dengan dia. Nah di Alkitab, Bapak Ibu surah sekalian, ada dua jenis pengudusan yang Tuhan lakukan. Kalau mungkin dalam bahasa, sehari-hari dalam bahasa perjanjian barunya adalah gini. Proses pemuritan yang Tuhan lakukan. Ada dua jenis proses pengudusan. Yang pertama adalah proses pengudusan positif. Yang kedua adalah proses pengudusan negatif. Dari mana Pastor Elisa? Dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-14. Proses pengudusan negatif dan proses pengudusan positif. Dari sini saya melihat, oh ternyata teori yang pernah ditulis oleh Petrus, itu dipakai oleh edukasi jaman modern hari ini termasuk dalam hal parenting. Makanya kan ada parenting negatif, ada parenting positif. Parenting negatif itu seperti apa? Parenting negatif itu yang selalu dilarang. Dikasih batasan. Diberitahu jangan. Bukan jahat loh orang tuanya. Supaya apa? Supaya tidak celaka anaknya. Contoh, kalau misalnya Johnson, keponakan saya, dia udah naik di atas balkoni. Dia udah naik di atas balkoni, udah di pinggir balkoni. Kepalanya udah keluar. Kan aneh kalau mamanya gak bilang, jangan. Jangan Johnson, jangan. Kalau didiemin aja, dibiarin aja, anak itu bisa keluar kepalanya terus tiba-tiba jatuh. Karena apa? Tidak ada batasan, tidak ada pelarangan. Oleh sebab itu pengudusan negatif atau parenting negatif, pasti melibatkan kata jangan ya, jangan ya, jangan ya. Tapi tujuannya apa? Bukan jahat. Untuk menjagai supaya kita tidak celaka. Nah parenting yang positif adalah orang tuanya melibatkan anak ini dalam proses. Belajar jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Sampai dia tahu, oh ini rasanya jatuh, ini rasanya bangun. Ini rasanya jatuh, ini rasanya bangun. Bahkan diajar untuk apa? Susah, mudah, susah, mudah, susah, mudah. Supaya anak belajar apa? Tidak semuanya mudah, tapi susah pun dia harus semangat, tidak boleh menyerah. Parenting positif. Nah ternyata Tuhan juga lakukan itu. Dari sejak 1 Petrus dituliskan, Tuhan sudah melakukan proses pemuridannya kepada kita semua. Baik itu proses pengudusan negatif maupun proses pengudusan yang positif. Setiap kali Tuhan bilang jangan gini, jangan gitu, jangan gini, jangan gitu. Itu bukan karena Tuhan jahat loh. Bukan karena Tuhan itu mau membatasi, Tuhan itu mau melarang kita. Enggak, supaya kita tidak celaka dalam hidup ini. Oleh itu dia lakukan yang namanya pengudusan negatif dengan memberikan batasan, halangan, larangan yang tidak boleh dilanggar. Supaya apa? Ketika kita belajar untuk dengar kata jangannya Tuhan, disitu ketaatan kita makin kebentuk. Awalnya kita semua kalau dikasih tau jangan sama Tuhan pasti kita nanya, why? Kenapa? Kita ngelawan. Kita gak suka dikasih tau jangan sama Tuhan. Tapi di momen kita mulai melangkah, waktu dia bilang jangan kita langkah, kita ikuti, kita ikuti. Dari situ kita lihat ketaatan kita itu akan membuahkan apa surah? Keserupaan kita dengan Yesus. Nah waktu Tuhan terjunkan kita dalam setiap prosesnya dia. Dari kejadian demi kejadian, event demi event, peristiwa demi peristiwa. Kadang kita tanya Tuhan kenapa kau ini terjadi dalam hidup saya? Itulah cara Tuhan memproses kita dalam proses pengudusan positif. Tuhan kenapa kau ini terjadi dalam hidup saya? Kok Tuhan biarkan ini terjadi dalam hidup saya? Bukankah setiap kali Tuhan izinkan ada peristiwa, kejadian, momen yang terjadi dalam hidup kita. Justru disitu kita akan mulai ngelirik sama Tuhan lalu bilang Tuhan ajari saya pun untuk punya hati yang taat. Dan makin kita taat kepada Tuhan, makin hidup kita itu bisa dibentuk untuk serupa dengan Yesus. Nah oleh sebab itu Tuhan dia selalu kerjakan prosesnya. Baik itu proses pengudusan negatif maupun proses pengudusan positif akan dia terus lakukan. Tanpa seizin Anda, tanpa seizin saya. Dia akan terus kerjakan itu buat kehidupan kita. Karena apa? Dia sayang kita. Dan dia kepingin hidup kita lewat ketaatan. Itu bisa makin hari makin serupa dengan Yesus. Soalnya kita itu kalau ditanya ya, cinta Yesus gak? Semua kita pasti akan ngomong apa? Cinta dong. Kalau gak cinta Yesus ngapain saya ibadah hari ini? Banyak cara kita untuk meyakinkan Tuhan bahwa kita cinta Yesus. Tapi ternyata cinta Yesus itu bukan cuma segedar sweet emotion. Cinta Yesus itu bukan cuma segedar kayak saya ingin, saya ingin, saya ingin, saya ingin. Wah inginnya banyak berbuat untuk Tuhan. Tapi sederhana. Kalau kita ngomong kita cinta Yesus. Biasanya itu diwujudkan dengan satu kata yang Yesus terus mau keluarkan dalam diri kita. Yaitu ketaatan. Waktu kita bilang kita cinta Yesus, kita akan mulai belajar untuk taat. Sampai dia bisa bentuk kita. Untuk makin hari makin serupa dengan Yesus. Karena banyak orang gini surah. Banyak orang itu cuma mau diselamatkan. Tapi gak mau dimuridkan dan diubahkan untuk bisa taat. Itu yang seringkali terjadi. Gak sedikit loh anak Tuhan yang senang diselamatkan. Namanya tercatat di surga. Tapi gak ngalaminya perubahan kehidupan. Why? Kok dia tetap sama? Karakternya tetap sama? Kata-katanya tetap sama? Hidupnya tetap sama? Kok gak berubah? Kenapa? Karena gak mau ngeresponi Tuhan dengan yang namanya ketaatan. Sebab dari ketaatan itulah orang bisa diubah makin serupa dengan Yesus. Jadi ibaratnya kalau cuma mau selamat tapi gak mau diubahkan. Ibaratnya gini surah. Mau Yesus tapi gak mau salibnya. Itu kan yang seringkali dilakukan anak Tuhan orang Kristen kan? Mau Yesusnya, mau mujizatnya, mau berkatnya. Tapi gak mau salibnya. Dan Yesus itu dia ajak kita lewat semua proses pemurutan yang dia izinkan ada. Untuk apa? Supaya timbul yang namanya ketaatan. Dari ketaatan itu bisa mengubah kita. Makin hari makin serupa dengan Yesus. Oleh sebab itu ibarat kertas koran ini tadi. Kalau Tuhan mau ambil. Dia mau potong. Dia mau pakai kita. Itu karena Tuhan sayang sama kita. Ijinkan terus semua proses dia lakukan. Baik mungkin itu di pekerjaan, di keuangan, di keluarga, di pelayanan. Mungkin itu bentuknya kelas-kelas sekalipun yang ada di kerja. Ijinkan anda berproses sama Tuhan. Karena apa? Dia buat kita makin hari makin serupa dengan Yesus. Sebab itulah arti kekudusan dalam kehidupan kita. Kemudian yang diberkati boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yang kedua Bapak Ibu surah sekalian. Proses pemuritan adalah fondasi Tuhan dalam mentransformasi kita. Boleh kita ucapkan sama-sama? Dua, tiga. Proses pemuritan adalah fondasi Tuhan dalam mentransformasi kita. Untuk makin serupa dengan Yesus. Kita melihat semua bangunan yang kuat, yang tinggi, yang bisa tahan badai dan topan itu pasti fondasinya kuat. Waktu Indonesia pertama kali punya tol laut yang agak panjang di Bali, wah kita udah happy. Semua orang menantikan untuk bisa ada di atas tol laut di Bali. Dirancang untuk bisa apa? Tahan badai, tahan angin kencang, tahan gempa, termasuk getaran-getaran yang ada. Ketika dia bisa jadi tol yang tahan badai dan gempa, yang diperkuat apa? Struktur fondasinya yang diperkuat. Demikian juga Bapak Ibu surah sekalian. Sadarkah kita, orang yang nulis 1 Petrus 1 ayat 15-16. Waktu saya coba renungan, gila kok bisa dia ngomong? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu kan kata-kata Petrus tadi. Kuduslah kamu sebab Tuhan kita itu kudus. Orang ini ternyata juga adalah orang yang dapat fondasi dari awal. Sadarkah anda bahwa waktu Yesus ngajar kepada murid-muridnya? Dia ngajar murid-murid ini dengerin terus. Padahal gak ngerti sama sekali. Diajarin mau tentang akhir jaman, mau tentang kematiannya, mau tentang roh kudus. Lewat. Gak ada yang paham. Murid-murid ini gak ada yang ngerti. Tapi semua pengajaran Yesus itu jadi fondasi kekristenan hari ini. Termasuk fondasi transformasi banyak orang. Padahal waktu itu gak ada loh. Sistematik teologi ya gak ada. Textbook gak ada. Dasar-dasar kekristenan dalam bentuk frame yang bisa dicernak dengan mudah. Oleh banyak murid sekolah Alkitab hari ini gak ada zaman dulu. Yang mereka lakukan cuma apa? Setiap pengajaran Yesus diterima, dihidupi. Setiap pengajaran Yesus diterima, dihidupi. Itu jadi fondasi. Dalam transformasi hidup mereka. Termasuk semua kita hari ini. Ayat demi ayat yang kita dengar di kotbah, yang kita dengar di terenungan kita. Itu kan mentransformasi cara berpikir kita. Dari logos sampai jadi rema. Itu karena apa? Kata-kata Yesus loh. Yang waktu itu tidak terstruktur sama sekali. Tidak ada sistematik teologi. Tapi murid-muridnya hanya terima, dihidupi. Terima, dicoba, dihidupi. Walaupun gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi. Tapi mereka terima, dicoba, dihidupi. Sampai itu jadi fondasi untuk transformasi kehidupan mereka. Nah, saat itu di AOC. Kita itu mencoba melihat, oh iya ya, perjalanan murid-murid tidak gampang. Untuk dengar pengajaran Yesus, lalu mereka harus memilah-milah satu persatu itu tidak mudah. Sejak itu kita melihat, oh di sekolah Alkitab sudah ada sistematik teologi, doktrin dosar kekristenan. Maka kita ambil, kita persimpel untuk lebih mudah. Supaya semua jemaah itu punya kerangka. Di pikiran kita. Saat kita datang kepada Tuhan, saat kita ikut Tuhan. Lewat apa surah? Ada kelas-kelas. Namanya beginning life. Ada victorious life. Ada glorious life. Lalu ditambahkan dengan cell group life. Cell group facilitator termasuk leading life. Untuk apa? Menolong kita semua punya fondasi. Dan fondasi-fondasi inilah yang pernah mentransformasi begitu banyak murid-murid Yesus. Sampai hari ini banyak orang diubahkan lewat apa? Pengajarannya Yesus yang ditulis tanpa terstruktur. Lalu mulai dibagukan, mulai distrukturkan, mulai dikerangkakan. Supaya semua orang itu bisa memahami tentang siapa Yesus. Nah dari situ kita AOC. Kita ambil semua doktrin dasar kekristenan. Kita persimpel. Supaya siapapun Anda ketika Anda ngelewatin beginning life. Victorious life. Glorious life. Kita tahu bahwa kita ini sedang membangun fondasi bagi transformasi kehidupan kita sendiri. Nah dari mana asalnya? Kenapa kok sampai murid-murid Yesus itu menuliskan? Semua yang Yesus ajarkan padahal itu gak dimengerti sama mereka. Tapi ditulis terus sama mereka. Sampai hari ini kita bisa punya kerangka, kita bisa punya dasar kekristenan. Dari visi Yesus. Visi Yesus waktu itu apa? Perhatikan kata-kata ini. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman. Boleh kita baca ayat ini sama-sama untuk mengingatkan kita semua? Dua, tiga. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman. Jadi ini yang Yesus mau lakukan dalam kehidupan murid-muridnya. Di luar semua hal yang spektakuler, yang fenomenal terhadap mujizat. Dia fokus kepada bangun fondasi hidup murid-muridnya. Di luar semua keajaiban yang dia bikin. Orang mati bisa bangkit. Orang lumpuh bisa berjalan. Dia ambil waktu untuk apa surah? Bangun fondasi. Dalam hidup murid-muridnya lewat apa? Mengajarkan dan mengajarkan dan memuridkan. Sampai orang-orang ini bisa mengajar dan memurid orang lain. Dan Tuhan Yesus bilang sebuah pesan kepada kita semua. Lakukan ini terus. Lakukan ini terus senantiasa sampai kepada akhir jaman. Kalau kita pikir kita ini udah di level tertentu. Jangan berhenti hanya karena saya udah bangga di level tertentu sebagai orang Kristen. Murid kan orang lain. Ajarin orang lain lalu Yesus bilang. Lakukan ini sampai kepada akhir jaman. Sampai aku datang kembali. Karena apa? Aku menyertai engkau. I will be with you forever as you disciple people. As you make disciples. Dia bilang gini. Aku menyertai engkau sampai kepada akhir jaman. Setelah itu pesan Tuhan buat kita murid-muridnya sebagai orang yang telah ini surat. Diambil. Dipotong. Dipakai oleh Tuhan. Jangan berhenti dimuridkan. Dan jangan pernah berhenti memuridkan orang lain. Karena kalau kita mau dibentuk makin hari makin serupa dengan Yesus. Ada banyak orang lain di luar sana yang juga perlu untuk dibentuk. Makin hari makin serupa dengan Yesus. Dan Tuhan mau pakai setiap tangan dan kehidupan kita. Bukan boleh kasih tepuk tangan yang lebih keras lagi buat Tuhan kita. Tapi mungkin kita bilang gini. Aduh tapi gini loh Pastor Elisa. Tapi, tapi. Bukannya yang namanya pemurid tentu membosankan. Yes. Pemurid tentu selalu membosankan. Bisa bayangkan murid-murid diajarin sama Yesus. Gak ada powerpoint. Gak ada soft copy. Gak ada hand out. Gak ada buku. Ngomong pun Yesus dia gak ngerti. Apa gak bosan surat? Wah Yesus ngomong apa? Orang kudus lah ngomong lagi keselamatan lah. Ngomong lagi tentang akhir jaman lah. Ngomong tentang dia akan disalib, disiksa. Siapa yang akan ngerti? Membosankan. Tapi itu yang Yesus lakukan buat murid-muridnya. Oh gini loh Pastor Elisa. Bukannya pemurid tentu gak spektakuler. Wah kalau murid Yesus suruh milih, lihat mujizat atau dimuridkan. Mereka pasti lebih senang lihat mujizat. Tapi gini Pastor Elisa. Bukannya pemurid tentu modelnya bungkusnya agak kayak program. Of course. Jelas. Kalau setiap kali mungkin Yesus ngajak duduk sama muridnya. Petrus. Jakobus. Yohanes. Mungkin kalau mereka orang Jawa. Jawa Yunani. Wah Jawa Yunani. Ngomongnya mungkin gini. Oh, apa mani kira? Kan mending di pantai, di kapal, mancing, dapet ikan, breakfast, makan sama-sama sambil ngopi. Bukannya gitu loh Yesus lebih keren. Manggil kok ngajak ngomong yang gak ngerti kita ini. Tapi disitulah Yesus sedang membangun fondasi untuk transformasi kehidupan. Yang akhirnya waktu kita baca, waktu kita denger siapapun yang menyampaikannya. Tuhan bisa lakukan perubahan kehidupan. Karena apa? Yesus bukan cuma bikin mujizat yang spektakuler, yang fenomenal. Tapi Yesus ambil waktu untuk apa? Muridkan murid-muridnya. Masukin dengan fondasi-fondasi. Supaya waktu Yesus sudah pergi. Gak ada di dunia ini. Mereka jadi orang-orang kuat di dalam Tuhan. Sama halnya dengan kita semua. Bapak-Ibu surah sekalian. Hari ini kita punya handout. Hari ini kita punya powerpoint. Hari ini sudah dibukukan. Semua dasar kekristian yang dipermudah untuk dimengerti buat saudara. Tujuannya supaya apa? Anda cuma bersedia datang kepada Tuhan. Diambil. Dipotong. Dipakai. Supaya apa? Makin hari makin serupa dengan Yesus. Karena itulah definisi kekudusan yang Tuhan mau kerjakan buat kita. Yang ketiga, Bapak-Ibu surah sekalian. Yang ketiga. Proses pemuridan adalah pendorong proses pengudusan. Boleh kita ucapkan sama-sama? Dua, tiga. Proses pemuridan adalah pendorong proses pengudusan. Untuk makin serupa dengan Yesus. Surah, anak kita jadi pintar. Bisa komunikasi. Bisa kerjasama. Itu kan harus didorong terus. Didorong terus. Olahragawan, atlet. Jadi hebat sampai jadi pro. Itu harus didorong terus. Didorong terus. Profesional. Supaya karyanya makin meningkat. Makin cemerlang. Dia bisa naik tangga-tangga kesuksesan. Karena itu perlu didorong terus, didorong terus, didorong terus, dan didorong terus. Lalu perhatikan ini. Ibrani 12 ayat 14 berkata seperti gini. Perhatikan ayat ini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Tapi saya kepengen Anda baca kalimat berikutnya. Dan dua, tiga. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan. Tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kejarlah kekudusan. Karena tanpa kekudusan. Tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ayat ini bukan artinya gini. Kita yang membuat diri kita makin kudus. Nanti Anda jadi self-righteous. Terus sombong. Terus seorohani. Terus merasa lebih benar, lebih hebat dari orang lain. Itu karena kita salah definisi. Tapi ketika ayat ini bilang. Kerjarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan. Tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Artinya gini. Kalau Tuhan udah kuduskan kita. Sucikan kita. Benarkan kita. Jangan lupa untuk berproses dan makin berprogres. Karena tanpa kita berproses dan tanpa kita berprogres. Mustahil kita akan makin serupa dengan Yesus. Izinkan Tuhan terus berproses dan berprogres dalam kehidupan kita. Anda perlu didorong supaya jadi makin baik. Karena semua orang kalau ditanya. Mau gak jadi lebih baik? Mau. Tapi melangkah jadi lebih baik. Gak mudah. Mau semua mau. Melangkah jadi lebih baik itu perlu didorong. Perlu didorong. Dan sangat-sangat-sangat perlu didorong. Oleh sebab itu proses pemuritan itu adalah pendorongnya proses penghudusan kita. Izinkan gembala saudara. Pemimpin kelompok sel, keluarga rohani, leader di gereja ini. Paling tidak bisa memberitahu kita. Menegur kita. Mengingatkan kita. Mendorong kita. Untuk jadi lebih baik. Untuk makin serupa dengan Yesus. Untuk bisa melayani dengan baik. Untuk bisa jadi berkat di keluarga, di pernikahan, di area-area kehidupan kita. Karena apa surah? Kita perlu didorong. Walaupun itu istilahnya penjongkrakan ilah, ilah, didorong ilah, ilah. At least semua yang dijongkrakkan secara ilahi they get better. Mereka makin matang, mereka makin dewasa, mereka makin tajam. Dan kebanyakan Bapak Ibu surah sekalian orang-orang yang makin hari makin serupa dengan Yesus. Itu bukan orang yang seperti yang kita gambarkan dan pikirkan. Yang kita bilang, semua tadi bilang. Jadi kudus kan susah. Tapi justru orang-orang yang makin hari makin serupa dengan Yesus itu bukan seperti yang kita pikirkan itu. Yang makin gak nginjek tanah. Yang makin terlalu serohani. Sombong rohani bahkan. Merasa punya pencapaian pribadi. Self-righteous banget. Bukannya kayak gitu. Justru yang makin serupa dengan Yesus. Itu adalah orang-orang yang makin dewasa yang berkata. Tuhan aku ini cuma milik Tuhan. Kerjakan dalam hidupku apa yang jadi kehendakmu. Itulah orang-orang yang makin serupa dengan Yesus. Bukan yang makin mengerikan. Bukan yang makin menakutkan. Bukan yang makin gak relevan. Bukan. Tapi justru orang-orang yang makin serupa dengan Yesus mereka adalah orang yang bilang. Tuhan aku ini milik Tuhan. Lakukan apa yang kau mau dalam kehidupanku. I will be at your service. Karena apa surah? Kalau dia masih mau ambil kita. Potong kita. Pakai kita. Jadikan kita makin serupa dengan dia. Itu adalah sebuah kehormatan yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Saya kepingin kita semua melihat sebuah video ini. Dan saya berdoa video ini bisa menginspirasi, mendorong, menjongkrakkan kita. Supaya kita berulih terus dalam proses penghuda sanyian Tuhan. Media please. Thank you. Halo semua. Nama saya Jeffrey Mori. Saya adalah seorang Kristen dari kecil. Karena saya bersekolah di sekolah Kristen dari TK. Namun sepanjang hidup saya, saya tidak pernah benar-benar mengenal sosok Tuhan yang saya percaya. Dan statusnya hanya sebagai Kristen KTP. Awal saya ke gereja adalah di tahun 2008. Ketika liburan sekolah, ceci saya mengajak saya untuk pergi ke gereja di Malang. Pada awalnya, saya malas-malasan dan menolak. Tetapi karena didorong oleh orang tua saya yang bahkan bukan Kristen pada saat itu, akhirnya saya ikut datang walaupun dengan setengah terpaksa. Disitulah awal langkah pertama saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan pada akhirnya, pada tanggal 3 Agustus 2008, saya memutuskan untuk dibaptis. Setelahnya, saya sangat semangat sekali beribadah. Mungkin karena cinta mula-mula dan api mula-mula. Jadi saya ikut yud, melayani sebagai asyer, saya juga ikut memimpin cell group, dan banyak lagi lainnya. Selama tahun 2010 sampai 2012, saya terus melayani walaupun saya sudah pindah ke Surabaya. Bahkan, saya juga dipercaya untuk membantu sebagai interpreter ke gereja-gereja kecil. Namun, ketika tahun 2012, ada problem di gereja lokal saya yang membuat pelayanan saya terhenti. Saya pun memutuskan untuk fokus kuliah dan tidak terlibat lagi dalam pelayanan. Di Surabaya, sejak tahun 2010 sampai 2018, saya sempat berpindah-pindah gereja. Dan saya masih mencari rumah rohani yang bisa menjadi tempat saya tertanam dan bertumbuh. Sampai pada akhirnya, di awal tahun 2018, saya diajak oleh salah seorang teman saya untuk mengikuti komsel di Alpha Omega Church. Jujur saja, pada awalnya banyak hal yang membuat saya kaget. Mulai dari orang yang mengajak saya tidak jadi datang, sehingga saya harus datang sendiri ke tengah kumpulan orang yang saya tidak kenal. Namun, di sana saya merasa diterima, dan akhirnya saya memutuskan untuk tertanam di gereja Alpha Omega. Ketika tahun 2020, PKS Sekaya mengajak saya untuk tergabung sebagai tim inti di komsel, membantu pelayanan di komsel saya. Sejak itu, saya mulai melangkah lebih dalam untuk terlibat dalam pelayanan komsel. Ketika mulai tertanam, saya diajak untuk mengikuti kelas-kelas di Alpha Omega Church untuk membekali saya dalam melayani bersama dengan leader baru lainnya. Mulai dari kelas Beginning Life, Victorious Life, Glorious Life, dan ditutup dengan acara Champion Gathering. Awalnya agak ragu, karena awkward bagi saya yang sedang pemalu. Tapi di sisi lain, saya juga tertarik untuk mencoba. Akhirnya saya pikir, ya sudahlah ikut saja apa salahnya. Setelah saya jalani, ternyata kelas-kelas ini sangat-sangat berguna buat saya, karena memberikan pengertian-pengertian yang berdasar, dan mudah untuk dicerna dan diikuti. Dari situ, setiap materi yang disampaikan menguatkan fondasi saya dalam membangun hubungan dengan Tuhan, dan membentuk motivasi saya untuk melayani Tuhan. Di kelas-kelas itu, saya diajarkan mulai hal-hal dasar seperti apa artinya keselamatan, kenapa kita perlu diselamatkan, apa makna dari baptisan, hingga pentingnya melayani dan memuridkan. Saya juga diajarkan bahwa semua materi yang kita terima bukan hanya berhenti di diri kita saja, tapi kemudian bagaimana kita bisa memimpin orang lain dan menciptakan leader-leader yang baru. Tapi namanya kehidupan, ada saja liku-liku dan warnanya. Pada tahun 2022, Tuhan izinkan saya mengalami suatu masalah yang tidak pernah saya kira akan saya alami. Saya mengalami kekecewaan dan rasa sakit hati yang luar biasa dengan pasangan saya pada saat itu. Namun, kejadian itu seolah menjadi wake-up call untuk saya, yang mengingatkan saya bahwa dalam setahun terakhir, saya drifting dan saya terbawa arus menjauh dari Tuhan. Walaupun saya tetap ke gereja dan ke komsel, di hari-hari itu, ternyata saya bergeja dan berkomsel, tapi hanya sebagai rutinitas belaka. Saya tidak bertumbuh dan malah kerohanian saya turun. Di tengah kondisi saya yang tertekan, saya kembali mencari Tuhan dan mencari alasan kenapa Tuhan izinkan semuanya terjadi. Pada akhirnya, saya bernasar, Tuhan, saya mau lebih dekat sama Tuhan. Saya mau lebih komit sama Tuhan. Dan kalau Tuhan mau saya pelayanan apapun, akan saya terima dan saya lakukan. Kemudian, minggu depannya, pada saat selesai ibadah, Ceba menawarkan saya untuk menjadi singer. Jujur, ini adalah sebuah pilihan yang sulit buat saya. Karena, sebagai seorang yang terfot, saya tidak pede untuk berdiri di atas panggung. Gambar diri saya juga pada saat itu masih mengalami proses pemulihan, sehingga saya merasa tidak layak. Namun, saya ingat nazar saya kepada Tuhan dan pada akhirnya, saya mengiakan penawaran itu. Oleh karena kemurahan Tuhan, sampai hari ini, saya bisa terlibat pelayanan di Komsel dan juga di tim Praise and Worship di AOC. Dari yang saya alami, saya belajar bahwa pelayanan bukanlah masalah bisa atau tidak bisa, namun mau atau tidak. Karena, Tuhan bisa pakai siapapun yang mau. Tinggal kita yang memutuskan mau dipakai Tuhan atau tidak. Bersyukur, Tuhan menyediakan rumah rohani tempat saya bertumbuh, yaitu Alpha Omega Church. Bersyukur, saya diberi kesempatan melayani di Komsel dan di Ibadah. Saya percaya, bahwa melayani adalah sebuah tanda pertumbuhan dan bisa terus membuat kita semakin diasa dan terus bertumbuh. Mari kita semua, tetap semangat dalam perjalanan kita masing-masing. Anda yang belum mengikuti kelas-kelas pemuritan, saya paham, kita bisa ragu. Tapi mencoba tidak pernah rugi. Dan saya sendiri malah merasakan manfaat dan pertumbuhan yang begitu menandai hidup saya. Yang sudah mengikuti, kita bisa berkontribusi dalam membantu orang lain mengikuti perjalanan yang mengubahkan hidup ini. Anda yang belum mengambil bagian dalam pelayanan, mari kita melangkah bersama-sama. Sekali lagi, bukan masalah bisa atau tidak bisa, tetapi mau atau tidak mau. Yuk kita bersama-sama mau. Bagi yang sudah pelayanan, thank you untuk selalu menyediakan diri, dipakai Tuhan, supaya orang lain bisa mengalami pertumbuhan dalam hidupnya. Ketika kita tertanam, kita bertumbuh. Dan pelayanan apapun itu bentuknya, baik di komsel, maupun di ibadah, adalah kesempatan kita belajar berbuah. Karena kita berubah dari fase dilayani menjadi melayani. Tuhan yang luar biasa buat Tuhan kita. Bapak-Ibu suruh sekalian saya mengundang kita semua untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. Sekali lagi, ketika Tuhan membenarkan kita, Dia pilih kita, Dia jadikan kita anaknya. Dia gak cuma berhenti di sana, tapi Dia sudah ambil, Dia sudah potong, Dia mau pakai. Oleh itu, Dia akan terus ubahkan kita, Dia akan terus proses kita. Supaya makin hari, semua kebiasaan yang buruk, semua yang lama, semua tutur kata yang jelek, perang yang buruk, itu bisa ditinggalkan. Karena apa? Kekudusan adalah dipilih, untuk diproses, untuk makin serupa dengan Yesus. Gak ada yang instas. Tapi hari ini kita semua diingatkan, proses pemuritan Tuhan itu membangkitkan ketaatan kita. Proses pemuritan Tuhan itu menjadi fondasi, untuk transformasi hidup kita, dan transformasi hidup orang lain. Dan proses pemuritan itu adalah pendorongnya. Makin hari kita bisa makin serupa dengan Yesus. Sekali lagi yang diberkati, boleh kasih tepat tangan yang luar biasa, bahwa Tuhan kita. Kau Tuhanku yang turut bekerja, di dalam segala perkara hidupku, Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu bersama. Kau Tuhanku yang turut bekerja, Kau Tuhanku yang turut bekerja, di dalam segala perkara hidupku, Tuhanku yang turut bekerja, Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Dengan mata dipejamkan, dengan kepala ditundukkan, tangan diturunkan. Berapa banyak diantara kita yang berkata, Tuhan selama ini saya salah definisi tentang arti kata kekudusan. Saya pikir saya gak mungkin bisa, saya pikir saya gak mungkin mampu mencapainya. Tapi hari ini saya berterima kasih, kalau Tuhan udah benarkan saya, Tuhan udah layakkan saya, Tuhan udah sucikan saya, dan Tuhan masih mau terus proses saya, untuk makin hari makin serupa dengan Yesus. Dan kalau itu anda dan anda berkata, Tuhan terus lakukan prosesmu, supaya saya bisa progres, supaya saya bisa jadi pria, wanita yang lebih baik lagi. Karena saya tahu Tuhan cinta kami, engkau gak hanya mau selamatkan kami, benarkan kami, layakkan kami, tapi engkau juga mau correcting kami, bahkan conforming kami into your likeness, to be more like you. Makin serupa dengan engkau. Dan kalau itu anda pria, wanita, suami, istri, orang tua, anak, bapak, ibu yang ada di ruangan ini, dan anda berkata, Tuhan, ubahkan aku terus. Makin serupa dengan engkau. Dan pakai hidupku untuk memuridkan orang lain. Kalau itu anda, boleh gak dekapkan tangan anda di dada anda masing-masing. Anda yang mau berkata, Tuhan, ubahkan saya. Makin hari, makin serupa dengan Yesus, dan saya bisa memuridkan orang lain. Kalau itu anda yang di atas, yang di bawah, yang online, sekalipun boleh dekapkan tangan anda di dada anda masing-masing. Sementara kita mendekatkan tangan kita di dada kita masing-masing, boleh tirukan doa saya dengan suara yang keras. Dua, tiga, Tuhan Yesus. Kemudian dengan suara yang lebih keras lagi, dua, tiga, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saya bawa hati saya, pikiran saya, seluruh hidup saya, kepada Tuhan. Ubahkan saya, untuk makin hari, makin serupa dengan Yesus. Terima kasih, saya dijadikan anak Tuhan. Terima kasih, saya dilayakkan oleh Tuhan. Tapi saya enggak mau berpuas diri. Saya mau terus melangkah, dalam proses pemuritan Tuhan, untuk makin serupa dengan Yesus. Dan pakai hidup saya, untuk menolong orang lain, memuritkan orang lain, supaya mereka juga bisa, ngalamin perubahan hidup, di dalam Yesus. Terima kasih ya Tuhan, ini seluruh hidup saya, bagi kemuliaan namamu. Kemudian diberkati, kasih tepuk tangan yang luar biasa. Kau Tuhanku, yang turut bekerja, mari angkat tangan kita tinggi-tinggi, keharapan Tuhan. Perkara hidupku, kau datangkan, semua kebaikan, kau jadikan, serupa dengan, kau mau deklarasikan, kau Tuhanku, yang selalu bekerja, dalam kehidupan kami, yang turut bekerja, di dalam segala, perkara hidupku. Kau datangkan, semua kebaikan, kau jadikan serupa dengan-Mu. Kau jadikan serupa dengan-Mu. Ini doa kami ya Bapak, serupa dengan-Mu. Kau jadikan serupa dengan-Mu. Tepuk tangan yang luar biasa sekalagi bagi Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih buat hari yang sungguh indah, yang sungguh luar biasa. Kalau kami sama-sama sebagai keluarga rohani, kami boleh belajar dari firman-Mu, dan kami boleh ditegur, diingatkan. Dan terlebih lagi, biar Logos itu jadi remah, buat kami melangkah dalam hidup sehari-hari kami. Dan terima kasih bahwa Engkau mau terus proses kami. Terima kasih Engkau udah benarkan layakan, tapi Engkau mau terus jadikan kami makin hari, makin indah, makin serupa dengan Engkau. Tiba saatnya kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, dengan menandakan tangan kita sekaligus untuk menerima doa berkata. Diperkati setiap jemaah Tuhan dengan berkati yang berlimpah-limpah. Berkati kesehatan kami dan keluarga kami. Berkati pendidikan dan kecerdasan next generation kami. Berkati pekerjaan dan keuangan kami. Bukan hanya lihat keperhasilan. Ijinkan kami semua melihat keperjayaan di dalam Tuhan. Berkati cinta kami kepada Tuhan, makin hari makin cinta Tuhan Yesus. Berkati hati kami supaya kami punya hati seluas samudera. Berkati kami dengan hikmat berlimpah, kreatifitas berlimpah, untuk terus menang bersama dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari kami. Berkati semua kami yang membawa perseman perpuluhan, perseman khusus ke rumah Tuhan. Engkau gak pernah kemalikan sama, tapi Engkau membuat kami semua menuai perkara ajaib, demi perkara ajaib dalam tiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan kami pulang kami sadar, Engkau kekuatan, Engkau pembelan, Engkau penolong hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang diberkati Tuhan sama-sama kita berkata, Amen, Amen, Amen. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Tuhan berkati kita sekalian. Happy Sunday, sampai jumpa minggu depan.